DPD Perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Jambi dibawa ke pemimpinan Haria Tia hadir membawa pisi misi perempuan maju ekonomi tumbuh dan mantap Organisasi perempuan ini baru saja diresmikan melalui kegiatan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PIM Lana Kunchoro yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu 11 Februari 2023 Dalam momen pelantikan PIM Provinsi Jambi masa bakti 2022-2027 dirangkai dengan kegiatan Malam Gelar Karya Busana Batik Jambi Fashion Show Busana oleh Ibu PIM Provinsi Jambi dan penampilan Batik Jambi rancangan para desainer-desainer ternama Dalam upaya melestarikan budaya Jambi Haria Tia berkomitmen akan kembali menggalakan program maupun pelatihan di semua bidang baik ekonomi kreatif, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya untuk masyarakat luas Selama dua hari kegiatan ini, dari kemarin kita pelantikan kemudian semalam kita ada gelar karya busana dan hari ini kita pagi-pagi sudah menuju Kopi Dusun sarapan pagi di sana terus siang hari ini kita melestarikan makan berawang Jambi Nah dengan demikian antusias sekali seperti desainer-desainer yang ada di Provinsi Jambi mengajak membuat event kembali mungkin kita akan memprogramkan kembali seperti misalnya Jambi Fashion Week Sementara itu Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Lana Kuncoro memberikan kesan yang positif Selama menghadiri kegiatan di Jambi Ia menilai PM Jambi di bawah kepemimpinan Hari Yatia sangat aktif, kreatif, dan penuh inovasi Sebenarnya dengan dilantiknya DPD Jambi harapan kami dari pusat supaya ibu-ibu terus berkarya dan kemudian juga akan terus memperkuat ibu-ibu dengan kekuatannya masing-masing di bidangnya masing-masing karena kami ada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, marivisata dan masih banyak lagi sehingga semakin maju perempuan yang sudah maju di Jambi ini Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan